Di video kali ini aku mau makan-makan Nah, sudah lihat kan tampilan mie-nya ini Coba tebak ini mie apa Hayo Makanya jangan skip videonya Tonton terus sampai selesai Halo everybody, enjong asyo Baik lagi bersama saya Aulia Dan kita masih di channel Aul Zuhra Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Biar saya makin semangat untuk meng-upload Konten-konten dan video-video menarik lainnya Yap, sebenar banget kali ini Aku lagi di Mie dengan tagline Mie pedas nomor 1 di Indonesia Yakni mie gacuan Lihat dong Pas buka itu Antrian grab food Gojek Sopi foodnya tuh rame banget ya Nah, ini aku ada di salah satu cabang di Yogyakarta Di daerah Taman Siswa Ya, ini ada di Jalan Taman Siswa Nomor 27 Wirogunan Mergangsan, Yogyakarta Nah, hari ini aku lagi makan Mau order mie gacuan Karena memang rasanya tuh Kalau menurut aku enak ya Dan bikin rindu gitu Nah, ini adalah tampak Buasnya Mie gacuan yang ada di Tamsis Ya, ada bagian belakangnya Juga kadang-kadang juga ada live musiknya Nah, bagian belakang tuh Buat orang yang lebih banyak ya Bisa Kita bisa sambil Nongkrong Kerjain tugas Ngobrol santai Dan eksis bareng lah pokoknya Oke, kalau ini tampak Tempat duduk di bagian dalamnya Dan ini juga muat untuk Satu sampai dua orang saja Oke, ini aku mesen Sainisnya Ya, ini rambutan goreng Sejenis diimsam juga Kemudian ini ada udang geju Dan ini nanti kita coba ya Enak atau enggak Dari penampilannya aja itu Sangat menggugah selera Halo guys, jadi hari ini Aku lagi mega shohan Kita akan review Yang basah Ini dia Mie-nya udah datang Tuh, lihat Bentukannya tuh kayak gini Memgugah selera banget ya Kali ini aku mesen Mie iblis Jadi ada manis-manisnya juga Oh ya, komposisinya Di dalam satu mie ini Ada pangsit goreng renyahnya Kemudian ada bawang goreng Kemudian Daun bawang sedapnya Kemudian ada kelupuk pangsit Keriuk Kemudian ada ayam cincang Kemudian ada cabenya Dan Mie-nya yang lembut ya Tapi nanti kita cobain deh Biar enggak penasaran Oke Oke deh Jangan berlama-lama Mari kita cicip Mie gacauannya ini Ini aku tadi Apa ya Mie Yang versi iblis ya Dan ini aku Mie-nya yang level 1 aja Karena Jujur aku Kurang bisa makan Yang terlalu pedas banget ya Oke Bismillah Ini aku mencobain Pangsitnya dulu Enak ya Seperti biasa lah Keriuk Oke baik Kita coba Yang Mie-nya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Aku suka ya Tekstur mie-nya itu Kenyalnya tuh Menurut aku pas Kemudian Plus Yang iblis ini Ada manis-manisnya Jadi dia Bisa Mengkondisikan Kepedasannya Jadi menurut aku nih Enak sih Kemarin juga pernah sih Nyoba yang mie setan Dan Mie Yang angelnya Itu kalau menurut aku Lebih suka Aku menu yang Mie Iblis ini Karena pake kecap ya Oh iya Ternyata ada menu-menunya juga Aku juga Sampai Kepal bilang nih Menunya itu banyak banget Ada Ada banyak ya Nih Mulai dari noodle-nya sendiri Itu ada mie angel Mie angel ini Mie yang Nggak pedas Jadi nggak ada levelnya Dan juga nggak pake Kecap ya Jadi mie ori lah Dari mie gacuan Menu ori lah Dari mie gacuan Kemudian ada mie setan Nah kalau mie setan ini Nggak pake kecap ya Dan itu Ada levelnya Satu sampai empat Kemudian Ada juga level enam Sampai delapan Nah kemudian Kayak yang tadi Ini mie iblis Juga ada mie yang Agak manis Pedas manis Sensasinya itu pedas manis Mulai dari level 0 Sampai level 6 Sampai delapan Kemudian ada Saindisnya Ada siomai Kemudian udang rambutan Kemudian ada Udang keju Lumpia udang Ceker juga ada Dan pangsit Pangcit goreng Kemudian minumnya juga Nama-namanya itu Dari setan-setan ya Kayak Es ginder uo Es tuyu Es sender balong Es pocong Tetarik Dan esti Dan lain-lain Nah harganya itu Gak lebih dari Rp10.000 Peluang paling mahal Itu Rp10.000 Ataupun minuman Gak lebih dari Rp20.000 Jadi sangat Sangat Hemat banget Dan murah banget Untuk Mahasiswa Ataupun Siswa Kalau makan Di megacuan ini Selain aku juga Suka minyak Aku juga suka banget Dengan Tekstur Dari Pangcit gorengnya Wurut aku tuh Enak banget sih Apalagi Si dalamnya itu Ayamnya itu Apa ya Gak kenyal Tapi Ayamnya juga terasa Gitu Jadi pas digigit Keriuk Terus pas Nicip Bagian ayamnya Enak banget Jadi temen-temen Kayaknya harus Nyobain sendiri Untuk Mendefinisikan Gimana rasa Pangcit gorengnya ini Kalau aku suka banget Menurut aku Porsinya juga Pas banget Untuk Satu kali makan Dan itu Lumayan bikin kenyang Untuk Satu porsi Miga cuan ini Dan Pas juga Tapi Kalau temen-temen Sebelumnya udah makan Duran Bungkir Bakal kekenangan Sorry Oke lanjut Sekarang aku mau Nicipin Udang rambutannya Susah banget ya Kalau pake sumpit Yaudah Mendingan Kita pake Tangan aja Biar lebih puas Oke Oke Mari kita cicip Dengar kriuknya tuh Enak banget ya Apa ya Kriuk banget sih Untuk kulit Di bagian luarnya Rambutannya ini Menurut aku ini juga Enak ya Ayamnya juga Terasa Lagian dalamnya tuh Kayak Gimsum Beneran gitu Emang gak ada Lism yang Main-main Maksudnya tuh Bener-bener kayak The drill of Gimsum gitu aja sih Enak ya Aku suka Tadi aku juga Makan Karena Udang Udang keju Tapi gak Sempat ke review Karena memang Udah habis duluan Enak juga Enak semua pokoknya Yang siomainya juga enak Yang checkernya juga Belum coba sih Cuma Cuma kayaknya juga Enak sih Pokoknya ini enak banget ya Rekomendasi Buat Teman-teman Anak-anak muda Gak cuma Anak-anak muda Juga sih Bisa juga Orang-orang tua ya Banyak juga sih Yang dateng Dan ini tuh Buka dari pagi Sampai malam Dan selalu Rame Ya Itu Heran banget Pokoknya Bakal Sampai adriandren Panjang banget Apalagi di waktu Makan Siang Ataupun Pas Mau masuk maghrib Ya Tapi Selebihnya juga Rame juga sih Cuman Lebih rame nya itu Pas di waktu-waktu itu Rame banget Oke teman-teman Itulah Hasil review Tentang megacuan Kali ini Semoga Kalian penasaran Dan segera mencoba Kemigacuan Cabang terdekat Jangan lupa Share video ini See you Dan terima kasih Buat yang udah nonton Jangan lupa